Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat webtoon di Medibank Paint Pro. Untuk membuat webtoon, ada dua cara yang bisa kalian pilih. Cara pertama, kalian bisa buat canvas baru dengan ukuran yang panjang ke bawah. Klik File, New. Ketik ukuran yang kalian mau. Biasanya ukuran lebarnya berkisar antara 650 sampai 1000 piksel. Dan ukuran panjang bisa sampai maksimal 20.000 piksel. Selanjutnya, tinggal gambar frame satu persatu dari atas sampai bawah. Cara kedua, kalian bisa buat canvas sesuai ukuran display. Biasanya untuk smartphone, lebarnya antara 650 sampai 1000 piksel, dengan panjang sekitar 1200 piksel. Ukuran ini cukup untuk menggambar 1 sampai 3 frame komik tergantung ukuran framenya. Jika ingin menambah canvas ke bawah, klik Edit, Canvas Size. Shortcutnya Ctrl plus Alt plus C. Pilih Top Center dan ubah ukuran canvas menjadi lebih dari 1200 piksel. Klik OK dan canvas pun akan bertambah di bawah. Bisa juga ditambah menurut kelipatan 1200. Misalnya, 2400, 3600, dan seterusnya. Ada beberapa tips saat menggambar webtoon yang memanjang vertikal. Pertama, perhatikan pergerakan mata saat membaca. Pembaca terbiasa membaca dari kiri ke kanan dan lurus ke bawah saat scrolling. Jadi, atur frame sesuai urutan tersebut. Biasanya, frame yang bersebelahan dibatasi hanya sampai 2 frame karena orang terbiasa membaca ke bawah dengan cepat. Gunakan panel pemisah dan panel yang beragam untuk memberikan variasi pada adegan di webtoon. Kalian juga bisa membuat panel yang panjang ke bawah yang dapat memberikan impact yang heboh. Berikan ruang yang cukup antar frame agar webtoon terlihat lebih rapi dan pembaca tidak mudah capek saat membaca. Ruang ini juga berguna saat ada pergantian adegan, lokasi, dan waktu. Perhatikan juga jumlah dialog dalam webtoon agar mudah dibaca. Jika dibandingkan, versi mana yang kira-kira lebih enak dibaca? Pergerakan secara horizontal akan terlihat aneh saat digambar di webtoon. Jadi, lebih baik posisikan karakter untuk bergerak sesuai gerakan mata saat membaca. Nah, itulah cara membuat webtoon di Medibang Pen Pro. Apa kalian tertarik mencobanya? Semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day and see you! Sampai jumpa di video berikutnya.